Halo Wanderer, bertemu lagi di channel EpiLab Di video kali ini gue bakal kasih guide Tentang bagaimana caranya pindah server ya guys Pindah server dari Contohnya dari Aerya Misalkan ke Odisi Atau dari Odisi ke Aerya Nah untuk guide nya sendiri Gue bakal jelasin sedetail detail nya di video ini Jadi simak videonya sampe habis ya guys Kita langsung saja ke videonya Let's go mamang Oke guys untuk langkah yang pertama ya guys Sebelum kalian pindah server itu Kalian harus keluar dari crew ya guys ya Jadi kalian kalau mau pindah server ke server yang lain Jadi kalian itu harus keluar dulu dari crew ya guys ya Keluar dari crew Nah itu yang pertama Yang kedua itu kalian harus menghapus semua email yang ada disini Dan udah claim semuanya guys Reward dari bygone semua reward yang ini semuanya ambil Seward bygone jangan lupa ambil pokoknya guys ya Nah udah itu kalian itu Screenshot semua Property yang ada di Equip guys Equip Renucleus Terus drag kristal Semua foto guys Takutnya kalian lagi pindah server Ada jaringan error ya guys ya Terus item kalian bisa hilang Nah kalian itu nanti bisa nge-claim ke Customer service nya Misalkan renucleus di server sebelumnya itu ada 56 Terus kalian pindah ke server lain Renucleus nya jadi 0 guys Nah nanti kalian itu bisa nge-claim Jadi jangan lupa ini di screenshot Atau di record Nah itu guys untuk Warning ya guys Sebelum kalian pindah server Ingat Keluar dari crew Terus ambil semua reward Dan record semua dokumentasi ya guys ya Akun kalian itu kayak gimana dalamnya Pokoknya semua aja ini record guys Nah itu guys untuk Yang penting Nah kalau misalkan kalian Pertama kali pindah server Kalian itu bakal dapet tiket ya guys Yang ini ya guys ya Warna kuning Yang menamanya District order ya guys ya Nah kalian ini tuh bisa pindah server Secara Gratis ya guys ya Untuk pake tiket ini Nah kalau kalian Gak punya tiket Kalian itu harus bayar Sebesar 500 Tanium guys Jadi kalian gitu Kalau misalkan mau pindah server Kalau gak punya tiket ini Kalian itu harus bayar 500 Tanium Nah Gak semua Server itu Bisa pindah ya guys Terutama server-server Yang baru Jadi kalian yang Diem di server yang baru Eh Kalau kita Server lama Pengen pindah ke server baru Ada namanya Server-server yang baru lahir ya guys Ya itu gak bisa guys Kalau yang dari server baru Ke server lama Mungkin bisa guys Nanti dibaca lagi Di peraturan Nah caranya itu guys Kalian tinggal Ke pengaturan Terus Klik Transfer data Guys Ingat ya guys Ya Pengaturan Terus Transfer data Guys Nah disini kalian Baca-baca dulu Kalau kalian mau baca Nah ini ada Syaratnya Syarat utama Yaitu Wanderernya itu Kalian harus level 40 Terus Sudah 7 hari Sejak transfer server Terakhirmu Jadi kalian itu gak bisa Transfer server Tiap hari ya guys Jadi 7 hari sekali Baru bisa pindah lagi Tidak ada Apiliasi Crew Jadi kalian wajib keluar dari Crew Terus tidak ada pesan Di dalam game Oke Jadi hapus semua email Ya guys ya Adi yang mingguan Bygone Sudah diambil Guys Ini guys ya Pokoknya Poin penting Gue tadi udah jelasin Terus kalian tinggal klik lanjut Ya guys ya Nah Gue untuk detailnya Gue bakal tunjukin Di video berikut ini Yang akun gue Pindah dari server Gumi-gumi Ke Chandra guys Let's go Kalian tinggal Lihat aja Tonton videonya guys About the sky beneath to sea Hidin' in our space Or lost in our destiny Believe in me and be with me Will have reasons meant to be I've seen people come and go Within the broken dream When the stars are gone The night is glowing So lonely But if it's my only chance To catch you in this time in life A word on fire And I will hold you tight Till the end of the time None of us will say goodbye And the love will die For heaven never is you and I Don't you leave a tear for me Don't you sleep with a broken dream When Everything Seems to be Nah itu dia guys Kalian udah nonton Misalkan kalian ada yang belum ngerti ya guys Masalah pindah server ini Kalian bisa komen di kolom komentar ya guys Jadi terima kasih Semoga videonya bisa membantu See you next time I miss you Hidden limite Bye to the next time